Intro Kabupaten Kediri terkenal dengan simpang limang bumbunya Kabupaten Kediri memiliki luas 1386 km persegi Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kediri bercocok tanam Kabupaten Kediri juga terkenal dengan sejarahnya Salah satu sejarah yang ada di Kabupaten Kediri adalah Arca Totok Rot Nah penasaran kan dengan sejarah Arca Totok Rot? Ikuti penelusuran berikut ini Arca Totok Rot adalah seorang putri cantik dari Belintar Yang mendapat ketukan dari Joyoboyo Kemudian berubah menjadi seorang raksasa Yang berbentuk patung dua rapala Arca Totok Rot ditemukan tahun 1981 Dan pada tahun 2005 Patung tersebut ditempatkan di Desa Bulipasar Di Jamatan Papu, Kabupaten Kediri Selain dari cerita Arca Totok Rot Juga terdapat sejarah tentang Raja Kediri Yang terkenal dengan ramalannya Yaitu Sri Aji Jayabaya dengan Kitab Jangka Jayabaya Sri Aji Jayabaya adalah seorang Raja Kediri Yang terkenal karena masa kejayaan pada tahun 1135 sampai 1157 masa ini Jayabaya juga dikenal sebagai seorang yang sakti Ia memiliki kecernihan batin sehingga dipercaya mampu memperkirakan masa yang akan datang Pangungkasan Sri Aji Jayabaya dibangun pada tanggal 22 Februari 1975 Dan dirismikan pada tanggal 17 April 1976 Di area petilasan Sri Aji Jayabaya terdapat loka makuta Loka makuta adalah tempat makuta dari Sri Aji Jayabaya Sedangkan loka busana adalah tempat busana dari Sri Aji Jayabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedangkan sendang sendang tirto kamandanu Tirto yang berarti air Dan komandanu yang berarti kehidupan Sendang kamandanu terletak 200 meter dari petilasan Sri Aji Jayabaya Ada sebuah patung di sendang sendang tirto kamandanu yang mempunyai tiga perpaduan agama Pada bagian patung merupakan patung hindu yang bernama Herihara Bagian depan patung yaitu Trimurti dan bagian belakang patung adalah patung Ganesha Suasana yang ada di sendang sangat sejuk dan rindang Sehingga pengunjung bisa merasakan kenyamanan di sendang tirto kamandanu Terima kasih telah menonton! Di sendang tirto kamandanu juga terdapat sumur tua yang digunakan untuk membersihkan diri Atau sekedar membasu muka Terima kasih telah menonton!